Yang pemirsa di tengah kesibukan sebagai mahasiswa seorang mahasiswa Universitas Jambi berhasil membangun tim bisnis yang bergerak di bidang kuliner dengan berbahan dasar buah nanas mereka berhasil memasarkan produk yang dibuat hingga ke berbagai provinsi di Indonesia Berpula dari keikut sertaan dalam USINES Plant Competition tahun 2019 di Sulawesi Tenggara Tim gubuk nenas yang mengenalkan produk olahan dari nanas ini berhasil menyambut kelar, best speaker, mereka terus mengembangkan kreativitas dengan mengikuti berbagai ajang kegiatan dalam bidang kewirausahaan hingga kini gubuk nenas sudah menjadi rumah produksi yang menghasilkan beberapa produk kuliner berbahan dasar nanas Pemilihan jenis olahan berbahan dasar nanas dalam produk mereka ini tidak hanya untuk kepentingan bisnis semata Mereka berharap inovasi yang mereka ciptakan dapat memiliki dampak sosial khususnya bagi petani nanas di Provinsi Jambi dan mereka juga berharap bisnis ini ke depannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan Bidang nanasnya awalnya berikutnya di tahun 2013 Awalnya tuh kami buat minuman namanya Nasring tapi kemarin tuh gak sengaja dibuat bisnis-bisnis kami buatnya untuk ikutan lomba namanya Lomba Bisnis di Indonesia itu lombanya di Sulawesi Tenggara nah kebetulan disana kami dapat ini nih predikat best picker nah setelah dari situ ada ini lagi event dari Indonesia namanya PMW nah itu tuh buat pengajuan modal nanti setiap mahasiswa yang memiliki hidup bisnis nanti dibiayai sama Universitas Jambi nah dapatlah pendanaan dari Universitas Jambi setelah itu baru kita bangun bisnis salah satu olahan unik dari gubuk nanas ini adalah nakres yakni kukis dengan bahan dasar buah nanas selai berbahan dasar nanas ada beberapa bahan tambahan lainnya seperti tepung terigu telur dan gula yang dicampur hingga menjadi adonan selanjutnya adonan yang telah dicetak tipis dipanggang menggunakan open saat ini terdapat dua varian nakres yakni original dan rasa coklat dengan pilihan topping keju dan kacang dengan dimentori oleh dosen Universitas Jambi mereka berusaha menciptakan resep sendiri dan berhasil memperoleh resep yang pas setelah melakukan trial dan error yang cukup lama dan sekarang produk nakres berhasil dipasarkan ke beberapa provinsi di Indonesia mereka juga memperluas jangkauan pemasaran dengan menawarkan produk di e-commerce CEO gubuk nenas Adam menambahkan dengan kesibukan sebagai mahasiswa terkadang mereka terkendala dalam membagi waktu untuk produksi terlebih ketika permintaan sedang meningkat dan ketersediaan produk belum mencukupi untuk proses pro-produksi dalam produk ini kami cukup lama untuk mencari resep yang pas itu yang lainnya di tahun 2020 dimana kami memang membuat resep sendiri dan kami juga tidak hanya membuat resep sendiri kami juga di-mentorin sama dosen, sama mentor di buat kampus juga dan akhirnya dapat resep yang pas di tahun 2021 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih